Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Kita akan melanjutkan kembali Belajar membaca Al-Quran Yang disertai dengan huruf latin Dan insyaallah Pada episode kali ini Kita akan belajar membaca Al-Quran Surah Al-Baqarah Ayat 4 sampai 5 Mari terus dukung channel ini Dengan cara like, subscribe, kemudian share Bunyikan loncengnya Jangan lupa berikan saran, kritik, komentar Pada kolom komentar Baik, bismillahirrahmanirrahim Mari kita mulai Yang harus diperhatikan adalah Makhraj huruf Kemudian panjang pendeknya bacaan Kemudian di ujung-ujung kata Jangan sampai panjang Kalau tidak panjang Silakan diikuti Kita akan membaca Kemudian silakan diikuti Auzubillahirrahmanirrahim Auzubillahiminasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Ya, diperhatikan panjangnya Silakan diperhatikan huruf latin Ya, kemudian yang panjang itu Kami menambahkan hurufnya Kalau misalnya panjangnya dua huruf Maka dibaca dua huruf Karena ada nanti panjang yang lebih dari dua huruf Contoh misalnya Jadi, nu kemudian zi sama panjangnya Bima'un zilang Hati-hati di ma panjang ya Bima'un zilang Kita coba ulangi Waladzina yukminuna Waladzina yukminuna Bima'un zilang Kita coba melihat di huruf latinnya Waladzina yukminuna Bima'un zilang Kita sambung halaman berikutnya Ila'ika Ya, jangan dibaca E Tetapi I Ila'ika Wa ma'un zilang Wa ma'un zilang Ya, di sini boleh kita tambah sampai lima huruf maknya Ma'un zilang Min qabalik Min qabalik Ila'ika wa ma'un zilang Min qabalik Ila'ika wa ma'un zilang Min qabalik Wa bi al-akhiratihum Wa bi al-akhiratihum Wa bi al-akhiratihum Wa bi al-akhiratihum Min qabalik Ila'ika wa ma'un zilang wabil akhiratihum yukinun kita sambung halaman berikutnya ulaika kemudian lainnya boleh sampai lima huruf ulaika ala hudam ala kemudian laknya dua huruf ala hudam mirwabbihim kita coba ulangi ulaika ala hudam mirwabbihim silahkan diikuti ulaika ala hudam mirwabbihim tersambung halaman berikutnya wa ulaika ya kemudian laknya lagi boleh sampai lima huruf wa ulaika humul humul muflihun huknya karena disini wakaf maka nunnya disukunkan kemudian huknya boleh sampai enam huruf muflihun kita ulangi sekali lagi wa ulaika humul muflihun ya demikian jadi yang harus diperhatikan itu adalah makhraknya kemudian panjang pendeknya bacaan dan hati-hati dengan ujung-ujung kata sadaqallahul azim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh